Intro IPK, Ikatan Pemuda Karya Makin berkibar di Provinsi Jambi Ikatan Pemuda Karya IPK, yang dikomando Hairul Amri Prasetyo Makin menunjukkan eksistensinya Di Provinsi Jambi Di bawah kepemimpinannya IPK Provinsi Jambi Makin menunjukkan geliat Yang signifikan Dengan program terbarunya Organisasi kemasyarakatan ini Banyak menjalin hubungan kerjasama Dengan pemerintah di antara instansi Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Dan Dinas Kepemudaan Olahraga Kami akan memberdayakan Pemuda-pemuda dan anggota IPK dalam mempromosikan Jambi dalam bidang pariwisata Dan seni budaya Ujar Hairul Di bidang olahraga tentunya Kami juga akan bekerja sama Dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Untuk menyalurkan hobi Dan bakat di bidang olahraga Hari ini kami bentuk divisi Yang menangani di bidang ini Tambahnya Nanti akan kita buat program-program Kerja yang menangani divisi ini Pungkasnya Di tempat terpisah Humas IPK Provinsi Jambi Didampingi Saiful Bakri Sekretaris Saat mediator news Wawancarai mengatakan Alhamdulillah sekarang IPK makin solid Untuk memajukan organisasi ini Ditambah lagi Sarana pendukung IPK Dengan kantor yang baru Terletak di jantung kota Jambi Lebih memudahkan kawan-kawan Untuk berkonsilirasi Katanya Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk buat kalian malam atau Terima kasih M Fokus Apa yang akan kita buat Untuk dalam M Kalau kampus rektor, kalau sekolahan kan juga sekolah Sekolah-sekolah-sekolah yang juga dapat info yang tadi itu sebenarnya tidak Baik, harapan ke depan kita BK di Kota Jami harus mempunyai kemampuan untuk membangun diri, kemampuan untuk berkembang Kemampuan untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak Khususnya para pemuda Kemudian di Kota Jami ikut bergabung di BK Kepada ini akan bisa membesarkan mereka Yang seperti yang sering kalian posting di grup Kayak gitu aja, tapi pressing kita Saya justru belum asa memberi gambaran Itu kan tadi satu, kemampuan Kemampuan, ini nanti kita testing Atau nanti secara Agenda, agenda jangka Peta yang tadi disampaikan sekilas sama penasihat adalah seperti ini Ya, tentu ya Di sini kita harus semakin Master Artinya apa? Yang tiga minas ini kita coba jajari OBC Dan kita sudah dapat akumulasi dari Waktu Nah inilah yang mau kita Mungkin Yang tiga minas ini Ya makanya Ini kan cuma sekampung jari Ya Kita yang bertanggung jawab Ketika misalnya Jajarannya lah Ada yang dianggap pasif Atau Jadualnya biasa Jadi langsung tiba-tiba Dan ini bisa bertanggung jawab Kampungnya pada Bang Kerman Atau ke Kepada Ya, kita ikut aja Ada intinya Ini kebersamaan Siapa pun yang ditunjuk Yang penting kita memegang amalan Dan kita lewat Nah, mungkin kita di sini Sampai jatuh